Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin coko fried pie jadi ini tuh, pahinya rasa coklat terus flaknya vanila dan ditambahin buah-buahan diatasnya ini rasanya enak banget loh penasaran gimana cara buatnya? tonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin baiklah langkah pertama kita mau mix dulu margarin 70 gram ini margarin ditambahin mentega tapi ini saya pakai blue pancake and cookies kalau gak ada bisa perpaduan margarin dan butter nah kemudian ditambahin juga sama gula halus kemudian di mix menggunakan stick mixer yang paddle atau bitter yang seperti ini ini sticknya berguna untuk mengocok adonan yang tidak membutuhkan memasukkan udara di dalamnya seperti adonan kulit pie ini nah kalau udah di mix sebentar aja di kecepatan nomor 4 terus kita angkat masukin dulu tepung terigu dan ini tepung terigunya saya pakai yang kunci biru ya terus ditambahin juga sama coklat bubuk setelah itu kita tambahin juga 1,5 sendok makan air dingin habis itu kita mix lagi sampai dia tercampur rata aja gak lama-lama kok sebentar aja nah setelah seperti ini ini udah cukup kemudian kita matikan dan kita siap untuk ngebentuk pie-nya menggunakan cetakan-cetakan pie sesuai yang ada di rumah dan gimana aja mau sekalian pakai loyang yang besar juga boleh dioles sedikit cetakan pie-nya menggunakan margarin nah setelah selesai dioles semua ini kira-kira kita butuhkan 12 setakan saya menggunakan pusher pie kayak gini jadi ini penekan kulit pie jadi kita gak usah neken-neken pakai jari-jari gitu cukup ditekan gini aja nanti lebihannya tinggal dipotong menggunakan pisau sambil diratain bagian pinggirannya udah gitu jadi sebenarnya menghemat waktu sih menggunakan alat ini dan kalau udah terlatih mungkin bisa lebih rapih hasilnya terus cetak sampai selesai semua kira-kira menghasilkan 12 buah pie nah setelah itu ini bisa ditusuk-tusuk dulu menggunakan garpu bagian bawahnya ini gunanya supaya nanti tidak melembung ke atas saat dipanggang terus abis itu kita siap panggang di api atas bawah kalau bisa api atasnya dikecilin boleh dikecilin lamanya saya pakai di 40 menit setelah itu sambil nunggu kita mau bikin flaknya dulu nih disini ada tepung maizena dicampurin susu cair tapi sedikit aja diaduk dulu sampai rata kemudian tambahkan kuning telurnya diaduk lagi sampai rata setelah rata kita sisihkan dulu nah ini disini ada saucepan atau panci kecil yang mau kita pakai buat masak flaknya ini jadi masukin nih susu cair yang tadi udah kepakai sedikit buat mencairkan maizena nya kemudian ditambahkan dengan gula pasir aduk-aduk sebentar lalu kita masak di atas kompor jangan lupa ditambahkan 1 sendok teh vanila kemudian masak di atas kompor sampai dia mendidih baru masukkan baru masukkan cairan maizena dan telur kuning telur tadi terus diaduk cepat sampai dia mengental kemudian tambahkan setengah sendok makan margarin atau butter atau butter dan margarin seperti blue bean cake and cookies yang saya pakai ini terus diaduk-aduk sampai mencair semua margarinnya lalu diangkat dan sisihkan dulu ya nah yang ini adalah pelapis agar-agarnya jadi disini cuma 1 sendok teh agar-agar dan 1 sendok teh gula pasir tambahin 100 ml air sebenarnya sih 50 ml air cukup dan setengah resep ini cukup buat pelapisnya cuman kan repot ya masak di atas kompor kalau terlalu sedikit takut malah gosong nah udah selesai masak di atas kompor tadi agar-agarnya dan ini painnya udah mateng kita tinggal finishing nih tinggal kita kasih topping-topping di atasnya ini ngeluarin juga gampang cuman dibalikin gitu aja dia udah copot sendiri jadi finishingnya gini flaknya tadi yang flak vanilanya udah hangat-hangat kuku udah dimasukkan ke dalam plastik segitiga ujungnya kita gunting lalu disemprotkan di atas kulit painnya sampai penuh sampai semuanya dan ini pas kok untuk semua painnya ini mungkin kalau nggak terlalu banyak isian flaknya agak lebih sedikit nah abis itu kita tambahin buah-buahan di atasnya yang ada aja di rumah tapi saya pakai disini ada apel terus ada jeruk dan ada stroberi apelnya juga saya cuci sedikit dengan air garam garamnya juga sedikit banget biar dia nggak coklat gitu kemudian dikasih dituangin air agar-agar yang udah dimasak tadi biar dia ada efek shiny gitu melapisi buah-buahannya juga jadi nggak cepat layu juga dan ini enak banget jadi penambah cita rasa juga dan ini dia hasilnya coklat fruit pie-nya tuh enak banget terus kulit pie-nya sendiri tuh renyah jadi walaupun udah lama dia tetep kering padahal ada flaknya tetep renyah dan flak panilanya juga manisnya pas ditambahin lagi paduan buah-buahan segar wah jadi tambah enak deh pasti cukak deh dicoba di rumah ya jangan lupa juga untuk tulis nih di kolom komentar yang punya ide bikin varian pie apa lagi siapa tahu kapan-kapan kita bisa coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini thank you for watching bye